Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021. Sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa saya akan mengandalkan webinar kedua untuk persiapan window dressing kita nanti. Isi dari webinar ini membahas suatu saham yang berpotensi tinggi untuk kita beli sekarang dan jual saat akhir tahun nanti dengan fundamental yang baik dan teknikal yang baik. Webinar ini saya berlangsungkan pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober 2021, dan webinar ini ada tarif pendaftarannya ya, agar semua materi penjelasan dan pemahaman menjadi lebih maksimal. Bagi teman-teman yang ingin daftar di webinar saya, bisa langsung join di grup Telegram saya, dan langsung jawab prik ke saya bilang saya ingin ikut webinar. Nanti akan saya notice dan arahkan. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc__saham. Saya akan menupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk bulanganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi untuk ISK sendiri, hari ini kan ditutup di harga Rp 6.643 dengan persentase plus 0,16%. Jadi memang ISK sendiri memang berhasil untuk menguat kembali. Closing-nya masih di atas Rp 6.600 dan Rp 6.600 ini tetap menjadi area support dari ISK. Selama ISK masih bertahan di atas Rp 6.600, kemungkinan besar ISK akan lanjut naik lagi atau next target resistance-nya. Itu berada di Rp 6.787, tapi sebelum itu resistance ISK berada di sini ya teman-teman ya. Di Rp 6.680 dulu ya. Jadi kemungkinan besar ISK ranging dulu ya harganya di kisaran harga Rp 6.600 hingga Rp 6.680. Jadi untuk segi ISK demikian ya. Selama Rp 6.600 belum ditembus masih aman. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada saham DGIK. Ini untuk DGIK hari ini ditutup di harga Rp 112 dengan persentase plus 7,69%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, MG, dan CP. Di setri ada X, C, PD, dan TP untuk rata-rata harga di Rp 110. Jadi memang ini kan memang baru bulis dari tanggal 7 Oktober ya. Jadi kita coba untuk menggunakan bandarmologi dulu ya dari segi bandarmologi. Ini rata-rata YP yang paling banyak akumulasi hari ini kan ada YP ya. Ini netbuy-nya ada YP dengan rata-rata harga Rp 110. Jadi memang mendekati harga closing hari ini, tapi sudah dibawa ya. Sudah dibawa dan sellernya ada XC. Kalau kita lihat dari DGIK ini ya, area support-nya itu kan tetap masih di kisaran harga Rp 102. Tapi sebelum Rp 102, ini juga ada support di harga Rp 105. Saya coba perbesarkan dahulu. Jadi sebelum Rp 102 ini ada support lagi di Rp 105 ya. Ini Rp 109 juga menjadi area support ya. Support juga. Jadi Rp 109 itu juga area support. Dan untuk resistennya ya teman-teman ya, resistennya itu berada di Rp 113 ya teman-teman ya. Resistennya dari DGIK ini di Rp 113. Jadi seumpamanya kalau teman-teman yang mau beli, ya sebenarnya yang paling aman sih tunggu saja. Kalau harga sudah di Rp 105, teman-teman bisa beli ya. Bisa beli, nanti tunggu saja. Hingga area atau harga menyentuh area Rp 109, teman-teman bisa take profit kurang lebihnya 4% atau di Rp 113 juga bisa. Tapi kalau teman-teman yang sudah punya, tunggu saja. Selama harga masih di atas Rp 105, maka masih bisa untuk dipegang ya. Dan teman-teman kalau mau take profit bisa lihat saja. Kalau besok tembus Rp 113 ini ditembus, kemungkinan besar harga akan lanjut naik lagi ke Rp 120 dan Rp 126 ya. Jadi untuk DGIK demikian. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham HDHI. Untuk ADAI, hari ini ditutup di harga Rp 1.155 dengan persentase plus 4,05%. Kalau kita lihat juga, ini banyak yang akum ya. Bandar akum, foreign akum, dan ini volumenya yang cukup tinggi. Kalau kita lihat yang akum, hari ini ada BQ, BK, dan XA. Di sini ada YP, RX, dan KK. Rata-rata harga di Rp 1092 dan memang untuk area supportnya tetap berada di Rp 1095 ya, teman-teman. Area supportnya itu di Rp 1095, jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa sih tunggu saja. Atau teman-teman juga bisa sih beli di breakout ya. Ini kan area resistennya di Rp 1180. Teman-teman mungkin yang mau beli bisa tunggu saja. Kalau memang ini sudah di breakout, teman-teman bisa beli ya. Jadi kalau RD ini sudah breakout, resistennya teman-teman bisa entry. Selama harga adi masih di bawah Rp 1180, ini kemungkinan masih ada potensi untuk lanjut turun ke Rp 1140. Tapi so far adi masih oke. Jadi untuk adi demikian ya, bisa diperhatikan untuk area supportnya dulu ya, supportnya paling penting. Dan untuk resistennya di Rp 1180. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Wika. Wika hari ini ditutup di harga Rp 1.355 dengan persentase plus 1,8 persen ya. Kalau kita lihat yang akum, ada BK, Rx, dan CC. Di sini ada YP, NI, dan LK. Rata-rata harga di Rp 1.312. Dan memang untuk area supportnya masih tetap ya, teman-teman ya. Support dari saham Wika ini di Rp 1.345 ya, supportnya di Rp 1.345. Dan untuk resistennya di Rp 1.440. Resistennya di Rp 1.440. Kalau teman-teman mau beli, bisalah di Rp 1.345 bisa dibeli. Atau tunggu saja di Rp 1.300 juga bisa dibeli ya. Tapi so far Wika masih bisa mempertahankan posisinya ya. Tapi kemarin memang pada saat hari Rabu itu memang ada news jelek ya mengenai Wika. Jadi ARP, tapi adi berhasil menguat kembali ya. Kita lihat saja besok hari Senin bagaimana kondisinya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada saham WSBP. WSBP hari ini ditutup di harga Rp 163 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum, ada APK, SQ, dan GR. Di setiap ada YJ, YU, dan YP. Rata-rata harga di Rp 160. Oke, sementara waktu untuk area support dari WSBP ini akan memang waskita ya. Waskita kan ini mungkin ARP. Oh enggak ya. Kemarin ditutup dengan persentase min 5%. Dikanakan juga ada berita yang cukup tidak mendukung mengenai waskita ini ya. Jadi harganya dibantik semua. Tapi kita coba untuk cari area support dan resistannya dulu ya teman-teman ya. Oke. Ini untuk area support dari saham WSBP ya. Supportnya itu di Rp 161. Tapi perlu diperhatikan bahwa kalau memang nanti bisa naik lagi dan Rp 161 ini ditembus, maka ini bisa jadi merupakan area atau pola head and shoulder ya. Ini shoulder ya, left shoulder. Lalu ini head, nanti ada right shoulder. Tapi kalau memang harga berhasil menembus ke area Rp 179. Ya kalau Rp 179 itu berhasil ditembus, maka harga akan naik lagi ke Rp 188 ya. Jadi singkatnya untuk WSBP, kalau teman-teman yang mau beli, bisa beli di area supportnya kurang lebihnya di Rp 161, Rp 162 di kisaran sana. Tapi kalau ini bisa ditembus ya, area support ini ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke kisaran Rp 149 lah ya. Next targetnya di Rp 149. Jadi untuk WSBP, dengan posisi sekarang masih oke ya. Dikanakan juga closing masih di atas M90, 34, dan 21. Lanjut lagi, disini ada saham BIMA. Untuk BIMA hari ini ditutup di harga Rp 200 dengan persentase min 0,99%. Kalau kita lihat yang akum, ada KK, BQ, dan DR. Di setiap ada SQ, PD, dan XC. Rata-rata harga di Rp 205, dan memang ini membentuk suatu simetrical triangle. Kita coba buatkan garisnya terlebih dahulu ya. Ini ya, simetrical triangle ya. Jadi sudah jelas sekali. Sebenarnya kalau saya lihat, harusnya besok ada suatu kejadian ya. Kalau memang, kalau enggak hari Selasa lah ya, Selasa minggu depan. Itu seharusnya sudah kejadian. Apakah ini akan turun atau lanjut naik. Tapi kalau feeling saya, seharusnya bisa naik lah ya. Karena sudah membuat higher loh ya. Meskipun memang rendahnya semakin turun. Tapi kita lihat saja ya. Tapi yang jelas, BIMA ini sudah membuat suatu simetrical triangle. Teman-teman bisa cek lah di Google ya. Pattern-pattern seperti itu. Supportnya di 164, dan untuk resistennya di 244. Itu secara garis besarnya dulu. Untuk resisten support kecilnya di 194 ya. Jadi teman-teman mungkin yang mau screenshot, bisa di screenshot. Itu area support dan resistennya sudah saya sediakan. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham Mark. Oke, Mark hari ini ditutup di harga 1.200 dengan persentase plus 4,35 persen. Kalau kita lihat yang aku, hari ini ada BK ya. BK asing. Kalau ada GR dan JC, di sini ada YJ, AC dan ZP. Rata-rata harga di 1.174. Dan memang hari ini kan ditutup dengan posisi yang cukup mendukung ya dari saham Mark ini. Ini foreign juga sudah mulai akumulasi cukup rutin. Mulai dari tanggal, kurang lapinya 5 Oktober lah ya hingga hari ini. Hari ini cukup besar ya, akumulasinya cukup besar. Next targetnya di 1.255 atau 1.250 ya di kisaran sana. Nah, itu resistennya. Dan untuk supportnya berada di 1.155 atau 1.150. Dan ini juga 1.020 ya. Kita langsung highlight saja. Bisa gunakan Fibonacci sih. Oke ya, jadi untuk Mark ini memang kan perlu diketahui bahwa stok hasilnya juga sudah mulai dead cross ya di area overbought ya jenuh beli. Tapi boleh perhatikan bahwa ini Mark ini sudah membuat higher loh ya atau nilai rendahnya semakin lama semakin tinggi. Jadi kalau teman-teman mau beli, sebaiknya tunggu saja ya. Tunggu saja dikenakan kenapa ini sudah naik terlalu tinggi. Kalau mau beli bisa lah di harga 1.150 ini good lah. Good reason for entry ya. Bisa entry di sini. Atau kalau teman-teman juga masih mau beli, nanti bisa beli, nanti take profit di 1.250 ya. Teman-teman bisa take profit di sini. Ini next targetnya ya dari saham Mark. Kita lanjut lagi di sini ada saham Telkom. Oke, untuk Telkom sesuai ekspetasi saya bahwa Telkom kemungkinan besar akan menyentuh di kisaran harga 3.884 ya. Jadi Fibonacci yang saya gunakan cukup akurat. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini, ada AK, RX, dan KZ. Distribusi ada CS, YP, dan IF ya. Rata-rata harga di 3.857. Ini sudah jelas sekali bahwa memang Foren menyukai Telkom ya. Ini akumulasinya cukup rutin sekali. Dan Bandar juga sudah akumulasi cukup rutin. Ini juga stok gastrik juga sudah mulai golden crossing. Tapi perlu diketahui bahwa kalau memang Telkom nggak berhasil menembus area resistennya di harga 3.884 ya atau 3.885 di kisaran sana, maka Telkom berpotensi untuk membuat suatu rejection kecil atau koreksi lagi ya di kisaran harga 3.770. Jadi teman-teman kalau mau buy on record bisa tunggu di 3.885 di resistennya atau beli di support di kisaran harga 3.770. Ini area support dari saham Telkom. Sementara Telkom sudah membuat higher low dan harga sudah di atas M90, 34, dan 21 ya. Jadi untuk Telkom oke, kita lanjut lagi di sini ada saham Bumi. Bumi hari ini ditutup di harga 74 dengan persentase minima koma 13 persen ya. Dan ini kalau kita lihat, kan memang secara stok gastrik juga sudah mulai berada di area overshoot atau jenuh jual. Kalau kita lihat yang akum ada MG ya. Jadi ada MG yang melakukan akumulasi. Lalu ada AI dan CC, di seteri ada EP, PD, dan CP ya. Rata-rata harga di 74. Seperti yang kita ketahui bahwa Bumi ini kan memang saham gorengan ya. Jadi kita coba cari untuk area support-nya dulu. Support-nya di 72. Support-nya di 72. Jadi sementara waktu untuk Bumi ini ya, area support-nya kan memang di 72. Support-nya di 72. Tapi kalau memang ini sengaja dibanding turun, kemungkinan ini berusaha untuk menutupi suatu gap kecil ya. Di harga 69 ini. Ini kan ada gap kecil ya, 69.70. Kemungkinan next target-nya Bumi ini di sini. Menutupi gap terlebih dahulu nanti kalau memang mau kembali ya diangkat naik. Tapi kemungkinan besar Bumi mengarah ke gap ini ya. Suatu gap kecil ini. Jadi untuk Bumi bisa diperhatikan lagi. harus bijak ya dalam mengambil keputusan ya. Kita lanjut lagi di sini ada saham ASII. ASII hari ini ditutup di harga 6.175 dengan persentase plus 0,41 persen ya. Dan kalau kita lihat yang akum hari ini, ada BK, BB, dan Rx. Di sini ada kaset, GU, dan NAMG. Rata-rata harga di Rp6.175. Untuk ASII sendiri, area support-nya masih tetap diberada di harga Rp6.000 ya. Support-nya tetap di harga Rp6.000. Dan untuk resistennya masih sama di Rp6.240 atau Rp6.250 ya. Sementara ASII kalau teman-teman mau beli, bisa beli di support di harga Rp6.000. atau beli di resistennya, buy-on breakout ya. Di Rp6.240 ya, atau lebih confirm lagi ketika harga sudah menembus di area Rp6.350 ya. Jadi untuk ASII, next target-nya masih di harga Rp6.800. Kalau yang mau beli, bisa dibeli lah. Ini juga sudah membuat higher load, dan harga closing masih di atas Rp90, Rp34, dan Rp21 ya. Jadi untuk ASII demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham BPJL. Hari ini ditutup di harga Rp7.525 ya untuk BPJL dengan persentase plus 1,7 persen ya. Dan kalau kita lihat memang foreign akumulasi ya hari ini ya setelah distribusi beberapa hari. Dan untuk bandar juga akumulasi, stok hasil juga sudah mulai golden crossing di area oversold ya atau jenis jual. Kalau kita lihat yang akumulasi ini, ada BK, ZP, dan AK, di istri ada CS, DX, dan NI ya. Kata-kata harga di Rp7.517. Dan memang untuk BPJL ini kan kurang lebihnya sudah berhasil lah ya, menutupi gap kecil di sini ya. Sudah berhasil, dan memang sudah mulai rebound kembali. BPJL area support-nya masih tetap di Rp7.320 ya, ini area support-nya. Dan untuk recession-nya di Rp7.890, tapi memang BPJL ini kan sudah membuat higher low ya teman-teman ya. Sudah membuat higher low. Dan kita ketahui sendiri bahwa BPJL ini kan perusahaan yang bagus ya. Crossing masih di atasnya Rp7.90, Rp3.4 dan Rp2.1. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya BPJL, ingin pegang, masih aman. Ya selama harga masih bertahan di atas Rp7.320 ini, sudah cukup aman ya teman-teman ya. Kalau harga masih di atas Rp7.320 ini, harganya masih aman ya. Jadi untuk BPJL, demikian dahulu. Kita lanjut lagi di sini ada saham LSIP. LSIP hari ini ditutup di harga Rp1.390 dengan persentase min 0,71%. Dan kalau kita lihat yang akum, ada BK, EU, dan YP. Di sendiri ada PT, CC, dan IP ya. Rata-rata harga di Rp1.381. Dan seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa LSIP ini hari ini kan membentuk suatu candlestick hammer ya teman-teman ya. Hammer yang dimana bisa jadi reversal ya. Terjadinya reversal atau pembalikan arah. Ini juga foreign kan melakukan akumulasi ya hari ini ya. Foreign melakukan akumulasi. Coba kita cari untuk area support-nya. Kita prepare untuk yang terburuknya ya. Ini support-nya di Rp1.340 ya teman-teman ya. Support-nya di Rp1.340. Dan kalau memang Rp1.340 itu berhasil ditembus, kemungkinan harga akan jatuh ke Rp1.280-an. Rp1.275 ya di sana ya. Jadi untuk LSIP ini sebenarnya sudah membuat suatu candlestick hammer ya. Atau bisa terjadinya reversal. Ya kemungkinan, ya semoga saja bisa lah besok membalikan arah ya. Kemungkinan kalau memang besok naik, next targetnya di Rp1.480. Jadi untuk LSIP demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham True. True hadirin hari ini ditutup di harga Rp1.75 dengan persentase min 6,91%. Kalau kita lihat yang akum, hari ini ada CP, XJ, dan CC. Di setiap ada YP, YJ, dan PD untuk rata-rata harga di Rp168.000. Dan memang foreign akumulasi ya. Dan juga stok hastik juga sudah mulai berada di area oversold atau jenuh jual. Dan sudah mulai bertempetan. Tapi teman-teman juga perlu diperhatikan bahwa True ini kan sudah mau mendekati harga IPO-nya ya. IPO-nya itu di harga Rp1.35. Dan kalau memang sudah berhasil closing di bawah Rp1.35, berarti kan otomatis sudah di bawah harga IPO-nya sendiri ya. Jadi memang perlu diperhatikan lagi untuk saham True. Tapi ini saran saya ya. Mungkin kalau kita cari area super dan resistennya mungkin sedikit kesusahan ya. Ya teman-teman bisa ketahui sendiri kenapa kok saya sedikit kesusahan untuk mencari area support. Mungkin kita bisa gunakan area super psikologis. Rp1.50 seperti ini. Rp1.50. Ini bisa kita gunakan sebagai area support. Tapi so far ini cukup susah ya untuk True ya. Saran saya teman-teman harus moving ya. Moving ya di mana teman-teman bisalah ganti saham ya. Karena kan juga ini kan mengelawan arah trend ya. Mengelawan arah trend ya. Jadi bisalah teman-teman tarik dana dulu, save modal, lalu gantikan ke tempat lainnya yang lebih berpotensi. Jadi untuk True demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham. Fren hari ini ditutup di harga 83 dengan persentase min 2,35%. Dan memang untuk saham Fren kan sudah membuat suatu pola head and shoulder ya teman-teman ya. Ini left, lalu head, lalu right ya di sini. Dan juga harga closing sudah ditutup di bawah garis M90, 34, dan 21 ya. Dan memang Fren ini turun terus sedang downtrend. Kemarin itu ditutup dengan posisi ARB ya. ARB, kalau kita lihat yang akum hari ini ada RF, ada ASET, dan YU. Di setiap ada BK, CC, dan AI ya. Rata-rata harga di 84. Dan ini membentuk suatu doji ya. Membentuk suatu doji. Kalau saya dikarenakan juga ini area support pentingnya di harga 90 ini sudah ditembus ya. Dan juga 86 sudah ditembus. Bagi teman-teman mungkin yang masih punya saham Fren ya. Mungkin bisa lah nanti di averaging down di kisaran harga 78 ya teman-teman ya. Nanti bisa tunggu saja. Kalau mau averaging down bisa di harga 78. Dan kalau teman-teman yang belum punya juga bisa nanti beli di harga 78 ya. 78 sini ya. Jadi untuk saham Fren itu sebenarnya 78 ini paling aman lah ya. Ini kalau 78 ini masih ditembus berarti keterlaluan ya. Sudah keterlaluan. Jadi teman-teman kalau mau beli yang paling aman bisa beli di 78 ya. Jadi untuk Fren demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 366 dengan persentase plus 0,55 persen. Dan memang kalau kita lihat yang aku hari ini ada GU, KI, dan DX. Di sini ada SQ, BK, dan AO ya. Rata-rata harga di 364. Untuk area super dari MLPL masih sama ya. Di 352 atau 350 ya di kisaran sana. Dan ini memang kemarin sudah di break ya. Sudah di break. Dan ini mungkin masih retest lagi ya. Jadi kalau memang retest kemungkinan harga akan jatuh ke 352 lagi. Tapi nanti berusaha naik kembali dan ingin mengejar resistennya di harga 3,80 ya. Kalau 3,80 ini ditembus, kemungkinan harga akan ke 90 dulu ya. Ke 3,90 dahulu. Dan lanjut lagi ke 4,20 ya. Jadi ada step-stepnya teman-teman harus perhatikan. Tapi memang next targetnya masih di 3,80 hingga 3,90 ya. Ini membuat satu base kecil ya. Base support ya. Jadi untuk MLPL resistennya di 3,80 hingga 3,90. Dan untuk supportnya di 3,50. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham PMMP. PMMP ini area supportnya berada di... Maaf, PMMP ini panca mitra multi perdana ya. Hari ini kan ditutup di harga 4,50 dengan persentase plus 3,7 persen. Ini stok gastik juga sudah mulai berada di area overbought ya. Dan sudah mulai bertempetan ya. Rawan, dead cross. Kalau kita lihat juga, akumulasi hari ini ada F, S, AK, dan BD. Di sini ada LK, MG, dan YP. Rata-rata harga di 143. Untuk area supportnya sendiri tetap ya masih di 4,42 ya. Area supportnya di 4,42. Dan kemungkinan next targetnya di kisaran swing low-nya sini. Di harga 4,66 ya. Jadi untuk PMMP, area supportnya tadi di 4,42 ya. Supportnya di 4,42. Dan untuk resistennya di 4,66 ya. Jadi untuk PMMP demikian. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham MNCN. MNCN hari ini ditutup di harga 920 dengan persentase min 1,6 persen ya. Kalau kita lihat yang akum, hari ini ada EP, YP, dan BD. Di sini ada SQ, PK, dan AKAR. Rata harga di 920. Ini MNCN sebenarnya kan sudah membuat higher load. Dan juga foren sudah mulai akumulasi cukup rutin. Mulai dari tanggal 29 September 2021. Dan juga MNCN ini ada beberapa area support yang perlu teman-teman perhatikan. Salah satunya, area supportnya berada di kisaran harga Rp 900 hingga Rp 905. Kalau teman-teman mau beli, ini merupakan entry yang cukup baik. Tapi kalau teman-teman mau beli on breakout, tunggu saja kalau harga closing. Sudah di atas harga Rp 930. Luar lebihnya Rp 950. Agar lebih konfirmasi, teman-teman langsung bisa beli. Kalau closing-nya sudah di atas Rp 930 atau Rp 950, teman-teman bisa beli. Nanti next target-nya itu berada di Rp 980. Ini next target dari MNCN, tapi harus di-break dulu. Ini resistance di Rp 930 harus di-break dulu. Baru bisa naik lagi. MNCN demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham BPNI. BPNI hari ini ditutup dengan persentase plus 1,71%. Jadi BPNI sendiri sudah mulai menguat. Bukan mulai sih, memang sudah menguat. Di harga Rp 7.450. Kalau kita lihat yang akum, ada kaset, MG, dan DR. Di istri ada CC, YP, dan CP. Untuk rata-rata harga di Rp 7.294. Dan memang BPNI ini sendiri sudah naik sangat tinggi sekali. Tapi kalau teman-teman yang belum beli dan kebingungan mau beli saham apa, nanti bisalah join di webinar saya. Tapi memang ada tarif pendaftarannya. Jadi teman-teman yang mau join, bisa join di grup Telegram saya dulu. Nanti bilang, saya ingin daftar webinar. Kedua, nanti akan saya arahkan. Karena di dalam webinar tersebut, saya mempersiapkan untuk persiapan window dressing nanti. Jadi ada suatu emiten yang layak untuk kita beli. Jadi untuk BPNI, kita fokuskan dulu. Untuk area supportnya tetap di Rp 6.700. Dan untuk resistancenya di Rp 7.470. Memang sudah mendekati area resistennya. Tapi kalau teman-teman mau beli, bisa beli di area supportnya sini. Memang di psikologisnya Rp 7.000. Kalau teman-teman mau beli di harga Rp 7.000 itu bisa dijadikan area support. Atau teman-teman mau sekalian beli on breakout juga bisa. Tapi kalau sudah di break, nanti teman-teman bisa rekom lagi next targetnya. Dimana nanti akan saya tentukan dan bahas lagi di Youtube. Jadi untuk BPNI, sementara kita tunggu saja apakah dia sudah berhasil break area resistennya atau belum. Lanjut lagi, di sini ada saham FIRE. FIRE hari ini ditutup di harga Rp 600 dengan persentase min 6,98%. Jadi memang FIRE sendiri sudah mulai Rp. Kalau kita lihat yang akum ada GR, SQ, dan CC. Di setiap ada NI, PD, dan BK. Ternyata harga di Rp 606. Dan memang ini foren sudah mulai akumulasi cukup rutin. Akumulasi cukup rutin mulai dari tanggal 4 Oktober hingga 21 Oktober ini cukup rutin. Dan memang ini kemungkinan sengaja dijatuhkan terlebih dahulu agar averaging harga mereka, averaging price mereka bisa turun. Kemungkinan seperti itu. Kalau turun, next targetnya di Rp 585. Ini ada supportnya. Tapi kalau memang mau turun lagi, terpaksa, kita bisa asumsikan bahwa next supportnya itu di sini. Di Rp 530. Itu next supportnya. Rp 530. Ditembus lagi nanti ke Rp 472. Jadi bisa diperhatikan untuk fire ini, teman-teman sementara fokus dulu di arah supportnya. Jadi support itu paling penting di Rp 585. Kalau memang ini ditembus lagi Rp 585, kemungkinan harga akan drop lagi ke Rp 530. Tapi kalau memang besok membuat satu rejection, kemungkinan next targetnya di Rp 660. Itu resistannya. Jadi untuk fire bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi di sini ada saham unik. Unik hari ini ditutup di harga Rp 93 dengan persenrasen 0,0%. Jadi memang ini pergerakannya sedikit lama. Kalau kita lihat yang aku, ada YP, YP, dan BQ. Di sini ada IP, GR, dan CC untuk kerta rata harga di Rp 93. Kalau saran saya, teman-teman yang memiliki unik, kita ketahui sendiri bahwa unik ini minatnya sangat kecil sekali. YP ini hanya beli Rp 51 juta. YP hanya Rp 10 juta. Lalu BQ hanya Rp 9 juta. Jadi cukup kecil. Unik ini cukup kecil. Kalau saran saya, bagi teman-teman yang memiliki unik, bisalah ganti kereta di sam-sam lainnya yang lebih berpotensi tinggi. Kalau bergerakannya lama seperti ini, lalu enggak ada minat belinya atau minat jualnya, berarti kan enggak liquid, teman-teman. Enggak liquid. Jadi untuk area support-nya saya membantukan dulu untuk cari area support dari unik ini kan di Rp 87, dan next-nya di Rp 91. Itu untuk area support-nya. Dan untuk resistennya berada di sini. Di Rp 95 itu resistennya. Dan... Di Rp 102 ya, Rp 102. Jadi untuk unik bisa diperhatikan lagi. Mungkin bisa di screenshot. Kita lanjut lagi di sini ada saham real. Untuk real, hari ini ditutup di harga Rp 100 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang aku, ada KK, YG, dan XC. Di setiap ada DH, YP, dan PD. Untuk rata-rata harga di Rp 98, teman-teman. Rata-rata harganya di Rp 98. Dan untuk yang akumulasi, tadi kan akumulasi ada KK, YG, dan XC. Lalu distribusi ada DH, YP, dan PD. Rata-rata harga di Rp 98. Area support dari saham real ini sendiri berada di Rp 96. Jadi ini memang sudah mendekati ya. Jadi perlu diperhatikan lagi. Kalau memang real ini harga closing-nya di bawah Rp 96, maka teman-teman bisa lebih berhati-hati ya. Tapi kalau harga closing real masih di atas Rp 96, teman-teman masih bisa pegang. Masih bisa dipegang. Tapi ini Rp 100 ini merupakan area support. Kalau memang besok harganya terbang, melebih garis biru ini, atau menembus garis resistant trend ini, maka teman-teman langsung bisa beli ya. Kemungkinan harga kalau besok banyak yang akum ya. Teman-teman lihat banyak yang akum, dan harga sudah menembus garis biru ini kurang lebihnya di Rp 105. Kalau teman-teman sudah lihat harganya sudah menembus, teman-teman bisa langsung beli. Nanti TP pertama di Rp 112, dan selanjutnya di Rp 122. Jadi untuk real bisa diperhatikan, selama real masih di atas Rp 96, masih bisa dipegang. Lanjut lagi, di sini ada saham TINS. TINS kemarin ditutup di harga Rp 1.665, yaitu kemarin dengan persentase min 3,48%. Kalau kita lihat hari ini, TINS ditutup di harga Rp 1.630, dengan persentase min 2,10%. Kalau kita lihat yang akum ada DR, Raka dan IU, di setelah ada PD, CC dan EX, rata-rata harga di Rp 1.630. Jadi untuk saham TINS, sebentar, ini sebenarnya area support. Rp 16.30 ini sebenarnya area support. Tapi kalau memang besok tidak berhasil menguat kembali, teman-teman bisa lah nanti beli di Rp 15.75, ini area support-nya. Sementara waktu ini merupakan next target-nya, di Rp 15.75. Dan untuk resistennya di Rp 1.700 atau Rp 16.95, ini merupakan area resisten. Kalau ditembus, harga akan terbang lagi ke Rp 17.50. Jadi untuk TINS, kalau teman-teman masih pegang, masih aman, karena kan juga closing masih di atas Rp 90, Rp 34, dan Rp 21. Keren masih naik, belum terpatahkan. Jadi untuk TINS, mungkin yang mau screenshot bisa di screenshot. Ada PSAP, lanjut lagi. PSAP hari ini ditutup di harga Rp 165, dengan persentase min 1,2%. Ini juga foren mulai akumulasi, cukup rutin, mulai dari tanggal 4 Oktober hingga hari ini, tanggal 22 Oktober. Kalau kita lihat yang akum, ada DX, JP, dan WK, di setiri ada PD, DR, dan RT, rata-rata harga di Rp 165. Lalu kita coba untuk lihat dari segi supportnya terlebih dahulu. sebentar, kita cari volume. Ini resistannya, di Rp 177 itu resistannya. Supportnya di Rp 159 atau Rp 160. Tapi kita coba cari untuk support terdekatnya. Support terdekatnya di Rp 164, yang dimana kurang lebihnya mendekati harga closing hari ini, teman-teman. Untuk PSAP ini, supportnya di Rp 164. Resistenannya juga di Rp 167, yaitu resistannya yang paling mendekati. Jadi ini ada dua garis support dan tiga garis resisten. Mungkin teman-teman yang mau screenshot bisa di screenshot sekarang. Bisa di screenshot sekarang. sebagai bahan patokan area support dan resisten. Jadi untuk PSAP, next targetnya sebenarnya di Rp 177 ini, kemungkinan membuat satu pola double bottom. Jadi untuk PSAP, sebenarnya sudah membuat daya low, dan selama harga masih bertahan, di atas Rp 159 atau Rp 160 masih bisa dipegang. Lanjut lagi ada hadit. Hadit hari ini ditutup di harga Rp 530 dengan persentase plus 2,45 persen. Volumennya juga cukup tinggi, bandar juga melakukan akumulasi, dan paling banyak akumulasi hari ini. Ada HD, HD, CC, dan DH. Di setelah ada YP, CP, dan PG. Rata-rata harga di Rp 520. ini ada arah supportnya. Supportnya itu berada di, sebenarnya sih di Rp 700 ya teman-teman ya. Supportnya itu di Rp 700. Maaf, Resistennya di Rp 700. Dan untuk supportnya kan di Rp 500 ya teman-teman ya. Support dari hadit ini di Rp 500. tetapi kan memang sudah terlalu jauh dengan harga closing hari ini. Sebentar saya carikan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi mau ditunggu terlebih dahulu. Oke, jadi untuk HD IT, kita coba lihat ya. Tadi kan rata-rata harganya di Rp 520. Ya masih belum jauh sih. Sebelum jauh. Jadi untuk HD IT supportnya di Rp 500. Dan untuk Resistennya di Rp 600 ya. Mungkin harga HD IT selama masih di atas Rp 500, masih aman untuk dipegang ya. Jadi untuk HD IT, demikian dahulu. Tapi kalau masih ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa join di grup telegram saya ya. Bisa tanyakan langsung ke saya atau di grup juga bisa. Nanti akan saya bantu jawab ya. Mungkinlah di IT. Sekian dulu ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham. Sebentar. Ada saham Addero. Aduh, hari ini ditutup di harga Rp 1.735 dengan persentase min 1,14 persen ya. Seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa harga batu bara sudah mulai melonjak naik. Dan Addero juga terkena pula efek dari itu. Ini asing, sudah mulai akumulasi kurang lebih dari awal September ya. Bulan September, tanggal 3 September. Sudah mulai akumulasi cukup rutin. Dan kita lihat bahwa di sini memang kan harganya sudah mulai drop ya. Sudah mulai drop. Dan di sini ada suatu gap ya. Gap di bawah. Dan lalu ada gap di atas juga. Jadi untuk Addero, kalau kita lihat yang akum hari ini, ada BK, MG, dan YU. Di S3 ada BB, CC, dan ASET ya. Jadi untuk Addero ini, rata-rata harganya di 1.716 ya hari ini. Dan memang sudah mulai menguat kembali. Tapi ini ada resistennya di kisaran harga 1.785 ya. 1.785 itu merupakan area resistennya. Dan kalau memang ini membuat suatu rejection dan harganya masih di bawah 1.785, maka harga Addero ini bisa jadi turun lagi di kisaran harga 1.560 hingga 1.600 ya. Ini kemungkinan Addero akan dibawa turun lagi dengan alasan untuk menutupi gap terlebih dahulu. Tapi kalau memang ini setelah ditutupi, kemungkinan besar harga Addero bisa lanjut naik lagi ya. Jadi untuk Addero, kemungkinan kalau memang turun ya alasannya untuk menutupi gap, tapi kalau memang naik ya menutupi gap atas ya. Jadi ini ada gap juga ya di kisaran sini. Jadi untuk Addero, bisa diperhatikan terlebih dahulu. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham Jawa. Nusam Jawa hari ini ditutup jarga 163 dengan persentase min 2,98 persen ya. Dan kalau kita lihat yang akum, ada PD, IU, dan DH. Di sini ada CC, KK, dan IP ya. Untuk rata-rata harga di 163. Dan untuk area supportnya sendiri, itu berada di sini ya teman-teman ya. Supportnya itu di 155 ya, itu Jawa. Dan kalau 155 ditembus, akan ke 141. Itu target besarnya ya. Tapi kalau memang 155 ini berhasil menguat, harga akan ke 172 dulu. Dan selanjutnya ke 193. Jadi untuk Jawa, kemungkinan harganya masih ranging terlebih dahulu ya. Masih ranging di kisaran harga 155 hingga 172. Dan kalau teman-teman mau beli, bisalah beli di breakout-nya di kisaran harga 172. Kalau harga closing sudah di atas 172, teman-teman bisa beli. Nanti target profitnya di 193. Ini target next profitnya di 193. Tapi kalau teman-teman mau beli di support, bisa beli di harga 155 ya. Ini area supportnya. Jadi untuk Jawa demikian. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham MEDC. MEDC hari ini ditutup di harga 585 dengan persentase min 0,85%. Dan kalau kita lihat yang akum, ada BK, IF, dan DX ya. Jadi asing sudah mulai akumulasi cukup banyak. Lalu ada distribusi, ada YU, CS, dan PD. Untuk rata-rata harga di 580. Ini ada beberapa area support ya. Supportnya di 550 hingga 555 ya, teman-teman ya. Itu merupakan area support. Jadi kalau teman-teman mau beli, ini merupakan posisi entry yang cukup baik. Dan untuk resistennya di 610 ya. Kalau teman-teman mau beli di 550 juga bisa lah nanti ya. Kalau beli di 550, nanti next target profitnya di harga 610 ya. Kalau belinya 10% atau 11% di kisaran sana. Tapi selama harga MEDC masih di atas 550, teman-teman yang punya masih bisa pegang. Masih bisa dipegang ya. Jadi arah trendnya masih naik. Kita lanjut lagi. Di sini ada saham SCMA. SCMA hari ini ditutup di harga 2140 dengan persentase plus 7%. Dan kalau kita lihat yang akum, hari ini ada LG, AK, dan ZP. Di sendiri ada MG, SQ, dan DR. Rata-rata harga di 2114. Dan ini SCMA masih di atas MEDC 90, 34, dan 21. Ada beberapa area support dan resisten yang perlu teman-teman perhatikan. Terutama bagi teman-teman yang memiliki saham SCMA ini ya. Area resistennya berada di harga 2.300 ya. Itu area resistennya. Dan untuk area supportnya itu berada di 1955. Atau 1950 ya. Sebentar. Kisaran sana ya. Itu area supportnya. Tapi kalau memang kita mau cari area support terdekat, ya di sini. Di 2070 itu merupakan area support terdekat. Dan ini juga ada resisten terdekat sih, 2160. Jadi teman-teman bisa tentukan sendiri. Ada beberapa area support dan resisten yang sudah bantu saya tentukan. Kalau teman-teman mau beli di support, bisa beli di harga 2070 ya. Ini area supportnya. Kalau teman-teman mau beli di breakout, resisten teman-teman bisa beli di 2160. Bisa beli di sini, nanti targetnya di 2.300 ya. So far SMA masih oke. Kita lanjut lagi di sini ada saham Emyor. Emyor hari ini ditutup di harga 2.410 dengan persentase min 1,63%. Dan kalau kita lihat yang akum, hari ini ada CC, YP, dan CP. Di sini ada DP, OD, dan AK. Rata-rata harga di 2.428. Sebagai area supportnya. Area supportnya itu berada di kisaran harga 2.410 ya teman-teman. Ini sebenarnya kan sudah di area supportnya. 2.410 itu merupakan area support. Dan untuk resistennya berada di 2.450 ya. Tapi kalau memang 2.410 ini ditembus atau harga nggak bertahan di atas 2.400, maka potensi besar untuk Emyor lanjut turun lagi di kisaran harga 2.300 ya. Jadi Emyor harus dipertahankan, harus di atas 2.400 agar koreksi dari Emyor nggak seberapa dalam ya. Jadi teman-teman perhatikan saja harga closingnya di mana untuk Emyor ini. Semoga saja teman-teman bisa cuan ya. Kita lanjut lagi di sini ada saham BDMN. BDMN hari ini ditutup di harga 2.840 dengan persentase plus 0,71 persen ya. Dan kalau kita lihat yang akum, hari ini ada DR, BK, dan IP. Di sini ada DX, CC, dan YU ya. Rata-rata harga di 2.830. Area supportnya tetap di 2.750 sesuai Fibonacci yang sudah saya gunakan ya. Di 2.750 itu merupakan area support. Kalau teman-teman mau beli di sana juga bisa. Atau teman-teman juga mau beli di breakout juga bisa teman-teman ya. Breakout di 2.900 ini juga bisa. Jadi untuk BDMN supportnya di 2.750 dan resistennya di 2.900 atau 2.900 ya. Itu merupakan area resisten. Jadi Emyor ini masih oke ya. Dikanakan juga sudah membuat higher low dan harganya semakin lama semakin naik. Jadi layak untuk dipegang. Kita lanjut lagi. Di sini ada salam kios. Untuk kios, hari ini kan ditutup di harga Rp. 700 ya. Jadi memang masih mempertahankan. Mungkin side twist dulu, ranging dulu harganya. Selama harga kios masih bertahan di atas harga Rp. 700, maka masih aman untuk dipegang. Tapi kalau harga closing kios sudah di bawah Rp. 700, ya teman-teman harus sedikit lebih berhati-hati ya. Kalau harga closing sudah di bawah Rp. 700 harus lebih berhati-hati. Tapi kios kalau masih di atas Rp. 700 masih bisa dipegang. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada AP, BK, dan PD. Di sini ada YP, MK, dan BQ. Rata-rata harga di Rp. 688. Dan sementara waktu memang masih sama ya. Sebentar. Yang masih sama ya untuk area supportnya di Rp. 700 dan resistancenya di Rp. 755 dan Rp. 820. Kalau memang ini berhasil menguat, ya kemungkinan besar next targetnya di Rp. 750 atau Rp. 755 ini. Kalau ditembus akan ke Rp. 820. Lanjut lagi di sini ada saham Indy. Indy hari ini ditutup di aklas Rp. 1995 dengan persentase min 6,78 persen ya. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa Indy ini sudah mulai atanya distribusi ya. Ini yang distribusi ada bandar ya, bandar distribusi, lalu foren juga distribusi. Kalau kita lihat yang akumulasi ada MG ya, MG paling banyak akumulasi. Lalu ada YP dan YR, distribusi ada BK, MI dan IF ya. Ini sangat besar sekali. BK melakukan distribusi cukup besar ya hari ini ya dengan Rp. 54,6 bilion ya. Di harga Rp. 2010 rata-ratanya. Rata-rata penjualannya ya. Dan rata-rata hari ini secara keseluruhan itu berada di harga Rp. 2004. Jadi untuk Indy ya. Ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya. Karena ini forennya juga sudah mulai distribusi dengan jumlah yang sangat besar. Kalau besok memang turun lagi ya, kemungkinan next target-nya di Rp. 18.75. Tapi kalau Rp. 18.75 ini sudah berhasil ditembus, teman-teman harus lebih berhati-hati lagi ya. Kalau Rp. 18.75 sudah ditembus, next target-nya di Rp. 1.700. Next target-nya di Rp. 1.700. Jadi untuk Indy bisa diperhatikan lagi. Jadi untuk Indy sekian ya. Jadi perlu diperhatikan. Mungkin yang mau screenshot bisa di screenshot untuk area support dan resistennya. Jadi sekian dahulu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lagi, mohon bisa join di grup telegram saya dan langsung tanyakan ke saya. Mungkin teman-teman bisa tambahkan di daftar list. Mungkin kalau yang belum jelas bisa ditambahkan lagi ke daftar list dan akan saya bahas lagi di YouTube ya. Jadi mohon maaf kalau memang ada sedikit perkataan yang menyinggung. Saya nggak bermaksud. Jadi sekian dahulu pembahasan dari video kali ini dan hari ini. Saya tutup dan terima kasih telah mendengarkan. Kalau memang video ini bermanfaat, mohon untuk di-like ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.